Terima kasih yang terhormat Ibu Nurul Arifin, hari ini cukup banyak yang berbahasa Inggris juga ya dicampur. Untuk pengetahuan Bapak Ibu, Komisi 1 hari ini rapat dari pagi non-stop juga, jadi sedikit berbahasa Inggris. Oh sudah tiga hari berturut-turut. Jadi kalau ada yang berbahasa Inggris sedikit itu menghibur diri karena belum pulang-pulang dari kemarin. Berikutnya ada Bapak Andi Najmi Fwadi, kemudian nanti masih ada, saya janji Pak Dev dulu tadi ya, Pak Dev kemudian Pak Andi Najmi dan ada dua tiga orang lagi. Bapak Ibu sekarang 17.46 sebentar lagi maghrib, saya hanya mengingatkan waktu, saya berencana kalau disetujui Bapak Ibu sekalian kita selesaikan pertanyaan dari anggota, baru kita break. Gitu ya, tapi ini berarti kan masih ada lima, waktu sudah 17.46 jadi sekali lagi mohon mungkin pertanyaannya bisa tepat sasaran dan singkat padat. Silakan Pak Dev, berikutnya Pak Andi Najmi Fwadi. Baik, Bu Kutua, nanti bagi yang mau menunaikan sholat maghrib bisa satu-satu, jadi supaya kita bisa tetap menyelesaikan rapat. Insya Allah rapat bisa selesai sebelum waktu subuh besok pagi. Baik, yang saya hormati Pak Kepala BSSN, Menkominfo, Wamen, Sekjen, Pak Deputi Sestama dan semua jajaran yang hadir. Tadi sudah dipaparkan dan juga banyak pertanyaan yang muncul, banyak yang disampaikan, tapi yang justru memang banyak membingungkan kita ini, PDN ini kan adalah salah satu proyek mercusuarnya pemerintahan ini. Pemerintahan ini selama 10 tahun terakhir kita mendorong untuk ekonomi digital, transformasi digital, internet of things, industri 4.0, terus internet 5.0, lalu juga kita membangga-banggakan unicorn, dekacorn kita yang di mana Telkom juga invest, dan akhirnya sahamnya seperti sekarang ini. Hal ini justru banyak mengagetkan kita, tetapi sepertinya hampir setiap bulan atau bahkan lebih dari satu bulan sekali ada data yang bocor. Terakhir berbarangan tubi-tubi ini, kita judol jadi gila-gilaan sampai dengan ratusan triliun perputaran uangnya, lalu PDNS kita di-hack sampai berhari-hari, dan juga tidak ada sempat sepertinya di, we are left in the dark ya, biar sesuai dengan temanya banyak berbahasa Inggris ya. Terus lalu muncul lagi ada instansi negara yang sangat prestigious, datanya bisa kebobolan, dan selalu mengatakan bahwa itu data usang, data usang, data lama, ya tapi Pak data lama itu tetap data ya, itu adalah dokumen negara, apalagi sekarang dengan teknologi AI, dengan juga bisa mudah membaca algoritma, walaupun data itu data lama, data usang, itu tetap bisa dibaca dan menarik kesimpulan-kesimpulan, dan juga bisa membaca langkah-langkah pemerintah, ke depannya apa, seperti apa. Jadi jangan hanya menggunakan alasan, oh itu data lama, data lama, kalau data lama ya mestinya bukan bisa dicuri, tapi justrunya mesti langsung dihancurkan, baik apakah itu secara fisik ataupun juga secara digital. Nah, ya memang yang jadi pertanyaan kita semua ini, kenapa tidak ada langkah cepat dalam penanggulangan ransomware ini. Nah, tadi Bapak sempat sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia, di sejumlah negara, bahkan negara hebat pun, seperti negara maju yang Singapura, ataupun juga Amerika Serikat juga pernah di terkena ransomware, tapi penanganannya itu dalam hitungan jam Pak, nggak nyampe harian, apalagi sampai dengan satu minggu, baru bisa tersesaikan, dan data-datanya cepat mereka itu backup dan juga mereka block, sehingga tidak ada yang sampai hangus. Terakhir Bapak bilang dari sejumlah instansi, hanya 44 yang bisa terselamatkan, lainnya itu terlock dengan akibat dari ransomware. Nah, lalu bagaimana dengan data mereka itu? Karena ini kan menyangkut data masyarakat, data pribadi orang. Kominfo meminta untuk kita merevisi undang-undang IT untuk ketiga kalinya, sudah kita revisi. Meminta untuk kita menyelesaikan undang-undang PDP, sudah kita selesaikan undang-undang PDP. Ya, lalu Bapak perlu apa lagi untuk kita memberikan keselamatan ke data masyarakat kita untuk bisa menjamin dunia digitalisasi kita untuk bisa berjalan. Apakah butuh undang-undang baru? Apakah butuh tambahan dana lagi? Butuhkan tambahan anggaran lagi. Anggaran Kominfo dari semenjak 2019 hingga TA 2024 itu sudah hampir, sudah lebih bahkan dari 100 triliun, ya, kalau kita ngitung dari TA 2019 sampai sekarang. Nah, jadi kekurangannya di mana? Apakah masalah SDMK? Apakah masalah jaringankah? Ini kalau kita mau urai satu persatu, ya kita sebaiknya kita selesaikan malam ini juga. Supaya apa? Supaya besok pagi, kita mulai hari esok itu dengan penurunan kepastian. Karena wartawan belak-belak nanya ke saya, kapan deadline-deadline? Ini bukan masalah deadline, ini kita masalah butuh kepastian bahwa embanking kita ini bisa berjalan. Ini selama seminggu sehari saja, selama seminggu ini Pak, selama seminggu rame PDSN kita ini, PDNS kita ini di-hack, ini setiap 5 menit ada telepon spam masuk ke saya. Saya sampai telepon di root telekom, saya tanya kenapa ada spam masuk terus-terusan ke handphone saya? Memang saya sudah jadi TO daripada yang nge-hack juga atau gimana? Saya bukannya mau cocok logi atau menyocok-cocokan, tapi berkaitan semuanya berbarengan. Jadi ini bisa jadi masukan juga, apakah memang ini harus dibongkar semuanya? Karena saya pakai nombor teleponnya telkomsel juga. Nah terus yang kebobolan telkom juga. Nah ini apakah semuanya memang di dalam telkom ini sudah pada teledor semua, sehingga akhirnya semua data kebongkar ke sana kemari? Atau memang hanya ini kebetulan yang semata saja? Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ibu Ketua. Terima kasih Pak Deflasono. Tapi itu poin yang penting, karena tadi belum ada penjelasan terkait dugaan kebocoran data. Apakah ada kebocoran data? Apakah pemerintah sudah bisa yakin mengatakan tidak ada data bocor? Karena kalau memang ada, sekalian disampaikan saja Pak. Masyarakat sudah terlalu terpukul dengan penyerangan terhadap pusat data sementara nasional. Jadi kalau memang bocor ya harus disampaikan juga. Kemudian satu lagi sebelum ke Pak Andi Najmi, tadi Pak Dev katakan bahwa negara lain itu cepat. Kami belum melihat ada krisis center, Pak. Yang membuat penanganannya bisa terpadu. Kalau ada krisis center, bisa lebih terpadu. Yang kedua, 282 instansi itu juga bisa mengadu dan dipandu untuk memulihkan data-data mereka di database masing-masing atau di server masing-masing. Saya tidak kebayang 282 klien ataupun pengguna dari pusat data sementara nasional itu saat ini harus mengadu kemana? Kalau tidak ada yang namanya krisis center. Silakan Pak Andi Najmi Fuaidi, silakan. Terima kasih pimpinan, para anggota yang saya hormati. Ini waktunya sudah masuk mahrib. Bapak Menteri, Pak Wamen, beserta para jajaran, Kepala BSSN dan jajarannya. Saya mohon maaf, kali ini saya tidak bisa memberi apresiasi terhadap dua institusi ini. Karena jujur saya sangat kecewa. Bapak punya kewenangan begitu hebat, punya otoritas begitu hebat, tapi hari ini masyarakat yang di dalamnya mungkin data-datanya itu juga ada di instansi-instansi yang sedang bermasalah ini, itu harusnya dirlindungi dengan baik. Tapi hari ini harus menyatakan kecewa. Yang kedua, saya melihat penjelasan hari ini kok seperti kalau saya itu mau pulang ke rumah. Saya tinggal di kebagusan. Kalau saya mau sampai rumah, saya melihat itu terpelanteng, itu namanya kabel, Pak. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ketemu di satu titik, dilihat nggak indah, semrawit nggak karu-karuan. Tapi itu kan, itu kan kabel itu kan, Pak. Nah setelah mendapat penjelasan sore ini, kok sepertinya jalan, peta jalan menuju pusat data nasional, kok nampaknya mirip-mirip seperti gambar kabel yang selalu saya lihat kalau pulang ke rumah itu, Pak. Pertanyaan saya ini, kira-kira ini PDN ini bisa terselamatkan nggak, Pak? Kalau PDNS-nya aja seperti ini. PDNS ini bagian dari peta jalan menuju PDN. Saya tidak membayangkan bagaimana sedihnya Pak Jokowi ini. Karena ini salah satu dari proyek strategis yang dibanggakan beliau. Yang kedua, ini kan bukan peristiwa yang pertama, peristiwa yang berulang. Saya juga sudah membaca lembaran yang disampaikan oleh BSSN. Ternyata juga sudah beberapa kali memberikan nonce itu. kalau orang sakit jantung saja, Pak, serangan anfal itu pakai indikasi. Dan itu setiap dokter pasti akan memwarning. Saudara, karena posisi seperti ini sudah diring sekian, sudah bypass, maka harus begini-begini. Dan itu relatif bisa memprediksi. Nah, ini apalagi ini soal urusan negara. Tentu kan harus lebih mudah, lebih gampang untuk melakukan prediksi itu. Tapi kok tetap harus berulang? Ini monefnya kira-kira seperti apa sih yang dilakukan? Kok bisa berulang begini? Yang ketiga, peristiwa ini kan juga belum lama terjadi. Dan ini menerpa salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia, BSI. Akibat peristiwa itu, dua orang direksi BRI diberhentikan. Tapi saya tidak bermaksud bahwa kebijakan yang dialami oleh BSI harus juga terjadi di dua institusi ini. Saya hanya sekedar menginformasikan bahwa ini terjadi. Apalagi kalau di luar. Saya kira itu bentuk pertanggung jawabannya lebih luar biasa lagi. Saya kira itu pimpinan. Terima kasih. Terima kasih yang terhormat Bapak Andi Najmi. Berikutnya yang terhormat Ibu Eliza Saaduddin Jamal. Bersiap-siap Pak Helmi Faisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 1, Pak Menteri, kemudian Pak Lejar Patria, sebagai Pak Wamen, kemudian Pak Ainsa. Tentu hari ini saya diminta untuk bergabung di Komisi 1. Mungkin Bapak belum sering ketemu saya. Dan saya berada di Komisi 10. Kondisi hari ini tentu yang berimbas tidak hanya satu komisi. Tapi isu ini menjadi isu yang seluruh komisi dan seluruh masyarakat Indonesia yang kecewa, yang sangat memprihatinkan, terutama kaitannya dengan mandeknya pengelolaan pusat data nasional, sehingga gangguan teknis itu terjadi pada layanan pusat data nasional, justru di dua kementerian ini. Dan pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai saat ini, itu terdapat 47 domain layanan aplikasi kemendikbutristek di bidang pendidikan dan kebudayaan terdampak dan belum dapat diakses publik. Di antaranya sistem pengadaan secara elektronik, beasiswa pendidikan, kip kuliah, layanan perizinan film. Dan tentu kami sangat meyangkan keamanan data kita ini ternyata sangat lemah, yang menjadi pertanyaan kami, apakah anggaran tahun 2024 sebesar 303,34 miliar untuk pertahanan siber pada 2024 itu belum mencukupi. Padahal kami baca bahwa ada koordinasi dengan pelayanan major proyek penguatan Nasional Security Operation Center, Security Operation Center itu, dan pembentukan 121 komputer security incident response team dengan beberapa kementerian dan lembaga lain, yaitu Kementerian Pertahanan, Kejaksaan, dan Kepolisian. Jika berkaitan dengan permasalahan anggaran, apakah kolaborasi dan koordinasi dengan kementerian yang kami sampaikan tadi tidak maksimal dalam pelaksanaan major proyek penguatan Nasional Security Operation Center ini. Dan pembentukan 121 itu ini atau artinya ada beban tersendiri lainnya yang mungkin bisa disampaikan di forum terhormat ini. Kemudian tahun 2023, detik net, 20 Februari 2023 mengungkapkan prediksi ancaman cyber yang akan terjadi pada 2023 mulai dari ransomware, kebocoran data, phishing, sampai social engineering. Dan harusnya ini sudah menjadi sinyal. Akan terjadi, ternyata kita tidak sanggup untuk menahan melakukan pengamanan sehingga terjadilah hal yang merugikan semua pihak. Nah tentu Pak Menteri, dengan mohon maaf Pak Budiari, terkait yang bahan Bapak sampaikan di halaman 8, rentan waktu antara Juni dan Juli, itu adalah waktu di mana saat ini adalah waktu pelayanan yang harus diakses oleh publik. Antara lain sistem pengadaan secara elektronik, beasiswa pendidikan, dan sangat dibutuhkan masyarakat, oleh karena itu tentu kami memohon, kami meminta, masyarakat lagi susah, ekonomi kita lagi terpuruk. Maka persoalan ini segera bisa diselesaikan. Dan dalam keterpatuan skema apa yang akan dilakukan oleh pihak Kominfo, karena ini ternyata memang kan menyeluruh tadi dalam peparan sampai dengan dampaknya ke daerah. Nah kepada BSJN, apa yang di awal kami sampaikan tadi, ternyata di dalam peparan juga sudah diprediksikan ancaman 2024 di halaman 4, harusnya pencegahan itu sudah dilakukan. Jika 2023 sudah ada prediksi, mengapa kejadian ini bisa berulang kembali, Pak? Nah dalam halaman 7 hasil identifikasi tim BSSN, nomor 2 bahwa ditemukan belum terselusiasikannya hal ini dari metode pengamanan PDNS 2, tata kelola kebijakan keamanan teleworking, serta kurang terkoordinasinya dalam hal pengelolaan aset, yang artinya ini ada mismanagement dalam hal pengelolaan. Nah bagaimana ini bisa terjadi? Padahal menyangkut keamanan hingga menyebabkan persasalan pelayanan pengelolaan pusat data nasional. Memang Pak Wamen juga di dalam rilis yang saya baca tentang tuntutan untuk membayar 8 juta US dollar itu, ada statement yang Bapak sampaikan kebocoran data itu tidak akan dipublish. Dari mana garansinya? Kalau kita bayar 100,7 miliar itu, apa garansi? 131 miliar lebih itu, apa garansinya? Data kita bisa kembali secara utuh, kemudian betul-betul itu terjaga, itu garansinya apa? Kan ini sesuatu hal yang penting juga, karena kita sudah mengatakan kepada masyarakat, karena tidak akan ada kebocoran data, dijamin, kenapa itu bisa ada jaminan, dan bagaimana skema yang akan dilaksanakan itu. Mohon maaf, terima kasih. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Iliza. Kita senang sekali ketambahan meskipun sementara, sampai hari apa Ibu? Sampai hari ini, tapi ada tambahan perempuan, di sini hanya 4 orang perempuan, jadi hari ini jadi 5, Ibu wali kota Banda Aceh, yang sekarang sudah menjadi anggota DPR. Terima kasih.